Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umat akhir zaman yang insyaallah senantiasa taat pada sunnah-sunnahnya. Perkenalkan, nama saya Fawaz Muhammad At-Turq dari Angkatan Riyaskari. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah saya terpilih menjadi daya muda yang akan menyampaikan materi tentang malam Laylatul Qadar. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, disebutkan di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan. Malam yang indah itu dinamakan malam Laylatul Qadar atau malam kemuliaan. Dinamakan demikian karena apabila seorang Muslim mengerjakan kebaikan-kebaikan di malam itu, maka kebaikannya lebih baik dari seribu bulan atau 83-84 tahun. Di dalam kitab hashiya I'anah Al-Tolibin, just dua karya Usman Ibn Muhammad Syatong Al-Dimiyati menerangkan bahwa Malam Laylatul Qadar berarti malam ketentuan atau malam ketetapan. Mengapa dinamakan demikian? Karena Allah SWT telah menetapkan urusan-urusan yang ia kehendaki untuk tahun berikutnya di malam itu. Baik berupa kematian, ajal, riski, dan yang lainnya. Mengenai hal ini diisyaratkan di dalam surat Al-Qadar bahwa malam itu adalah malam yang indah. Malam diturunkannya Al-Quran sebagai kitab sucian terakhir. Surat Al-Qadar itu lengkapnya seperti ini. Dan malam Laylatul Qadar juga disebutkan dalam hadis yang isinya seperti ini. Carilah olehmu sekalian malam Laylatul Qadar itu pada witir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis Riwayat Bukhari Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung penutup kultum kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!